Intro Investor masuk ke desa kami yang mengambil membuka galian C galian C itu dijual ke pulau desa masyarakat tidak setuju kemudian masyarakat demo ke sana memongkar gorong-gorong nah gorong-gorong tersebut tidak ada yang rusak tetapi masyarakat tetap ditangkap termasuk saya sendiri saya kesana melarang masyarakat untuk merusak saya tetap dituduh merusak Pak Asril B yang ditahan sekarang tidak pernah ada sama sekali di lokasi kejadian kenapa bisa dia ditangkap dengan kasus yang sama kami minta kami minta dengan segera untuk bagaimana keterwakilan keterwakilan yang mengayomi dan melayani itu masyarakat ini mempunyai hak untuk aspirasi bang katanya tadi kan saya kami yang bertiga ditangkap dulu memberi mau memberi keterangan diminta semalam kan di pihak kapoda meminta diberi keterangan kami datang katanya nunggu penggilan lagi besok karena kami bersedia memberikan keterangan bahwa Pak Asril B itu tidak ada di lokasi waktu kejadian Dulu kami ditangkap tiga orang yang ditangkap saya John Henry Andi Ismanto terus Yusri Injo kami ditangkap tidak sesuai juga dengan apa yang sebenarnya yang terjadi tetapi pihak polda sudah menerima kami menganggap kami bersalah dan kami diponis itulah yang kejadian yang sebenarnya tidak ada yang rusak gorong-gorong dan mereka tetap mengatakan gorong-gorong yang rusak mereka melapor katanya kejadian itu tanggal bulan September kan padahal kejadian tersebut adalah 11 Juni izinnya tidak ada sama sekali kok bisa pemerintah membuat membuat suatu solusi yang kayak gini itu DPR Kabupaten Kampar Komisi 1 telah meluarkan rekomendasi bahwa Galian C itu ditutup tanggal 18 Juni kepada Bupati Kampar tetapi Bupati Kampar tetap meluarkan izinnya itu di desa di desa terantang kecamatan Tampang Kabupaten Kampar sampai sekarang masih berapa sih sampai sekarang mereka masih operasi hari ini tanggal berapa ini tanggal 22 mereka bekerja masih bekerja di terantang sekarang itu saya dapat informasi dari kampung kan sedangkan hasil sidang Fetun kami sudah melaporkan Fetun kemarin dinyatakan kami menang tetap mereka bergerak sekarang jadi gini satu datang ke sini besok di cek saja besok kalau sudah turun dari pimpinan pasti beritahu nomor teleponnya silakan tinggalkan kalau sudah keluar dikasih tahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati